Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jogja Baik, terima kasih Saya Eripunta Indra Suara Dari Indonesia Blockchain Society Jadi, kenapa saya pakai baju ini Hari ini kita acaranya adalah Blockchain for Grassroot International Summit Atau kita bisa bilang Ini adalah acara blockchain Untuk kaum akar rumput Saya coba menyesuaikan Kebetulan ini salah satu pakaian khas di Jogja Namanya lurik Kalau yang bukan grassroot Makanya bukan lurik Tapi surjan katanya Oke Intermeso aja Jadi Benar gak sih ini Blockchain itu bakal Memberikan perubahan kepada dunia Kita coba Untuk kita bahas ya Oke Ada yang tau nomor ini? Ini Kayaknya pada belum lahir Pada waktu nomor ini muncul Kayaknya pada belum lahir Tapi kalau ada yang kenal nomor ini Mungkin Ya kira-kira seangkatan saya Jadi Kalau belum tau ini saya kasih tau Ini dulu nomor ini sangat akrab buat semua Kalau mau connect ke internet Itu dulu namanya connect ke internet itu pakai Namanya modem ya Pakai dial up Dialnya ke 0809894 kali ini Kemudian ini salah satu Disrupsi yang terjadi Yang pertama gitu ya Di Indonesia gitu Untuk mulai mengenal internet Dan Kenapa sih kita bahas internet gitu? Oke Karena Kebetulan Saya mengalami ini Dan Mari Saya ceritakan sedikit gitu ya Journey yang telah terjadi Oke Pertama adalah Perjalanan teknologi informasi Untuk jaringan informasi itu Mulainya tahun 60 gitu ya Dari ARPANET gitu Terus kemudian 80an Yang namanya ARPANET ini Sudah mulai muncul Jadi TCP IP Yang akhirnya orang mulai mengenal Namanya LAN sama WAN gitu ya Dan Di Tahun berikutnya Oke Pada waktu ARPANET muncul gitu ya Ini teknologinya muncul Habis itu booming Terus Yang ada apa sih Internet apa gitu ya Orang bingung gitu Terus Step berikutnya sih Akhirnya orang paham gitu Dan Harapannya nanti Bisa Masal Nah Ini internet Pada waktu terjadi muncul pertama Ini orang bingung Internet itu apa sih Internet itu apa Email Email aja bingung gitu Dan surat elektronik Atau apa gitu Terus Masih banyak yang macam-macam Dan banyak yang skeptis juga Tentang internet itu apa gitu Sebagai teknologi gitu ya Oke Next Nah Ini Bahkan Penerima Nobel Itu tahun 98 itu bilang Tahun 2005 Internet itu bisnisnya gak akan segede Bisnis fact machine Penerima Nobel itu bilang tuh Skeptis banget gitu kan Tapi kenyataannya Ternyata Oke next Tahun 2000an ya Internet udah mulai muncul Ada Yahoo Segala macam gitu ya Dan mulai berkembang Dan Ya kita tahu Waktu awal-awal internet itu digunakan Ya penggunaannya itu ya Belum seperti sekarang ini Masih banyak yang digunakan Untuk mungkin Hal-hal yang mungkin Harusnya gak boleh dilakukan gitu ya Tapi itu kejadian Pada waktu itu gitu Bahwa internet dimulai Dengan sesuatu yang Apa Untuk Kegiatan-kegiatan Ataupun pekerjaan-pekerjaan Yang mungkin Belum relevan Untuk saat ini gitu Tapi sekarang Ada yang bisa Hidup sehari tanpa internet Ada gak Gak bisa ya Karena sekarang Handphone itu udah Connected ke internet ya Kalau hanya Ketinggalan handphone Handphonenya gak connect Ke wifi Udah bingung semua Handphonenya kehabisan pulsa Kuota Bingung lagi Ya ini Sekarang ternyata Bisa dibilang tadi Internetnya seperti ini Waktu awal munculnya itu Ya waktu muncul Orang masih Bicara-bicara Segala macem Masih belum jelas gitu Memang booming sih Tapi orang bingung Buat apa sih Ada yang bilang dulu Wah ini internet tuh Buat penyebaran Gambar-gambar Gak jelas gitu lah Untuk gitu ya Terus Segala macem gitu Terus Akhirnya sekarang orang mulai paham gitu Terus sekarang orang Semua udah pake Dan Mengubah banyak kehidupan gitu ya Sampai orang sekarang ya Mesen makan udah berubah Mesen Apa Angkutan udah berubah Segala macem Karena internet kan Internet ekonomi Jadi Pertanyaan berikutnya adalah Kita sekarang mengenalkan blockchain Bener gak sih blockchain itu akan seperti itu gitu Atau jangan-jangan ini Ya sebenernya hanya mengulangi Pada waktu internet pertama dimunculkan ya Ada Ada Fase-fasenya ada tahapan Dimana namanya Blockchain itu perlu juga Perlu ada pengenalan Perlu ada sosialisasi Perlu ada kegiatan seperti ini gitu Untuk Menemukan ahli blockchain itu seperti apa Dan Bagusnya Disini semua berkumpul Para Expert Para ahli gitu Yang bisa saling sharing Dan juga teman-teman semua Untuk bisa saling berbagi Dan kolaborasi gitu Jadi Ini Blockchain Teknologinya muncul Booming semua Walaupun waktu awal booming Hanya untuk specific case ya Ada yang bilang Untuk yang namanya Apa Untuk Bitcoin gitu Tapi pada kenyataannya sekarang Blockchain Banyak sekali Gak cuma itu Nah Fasenya mungkin orang pada bingung Nanya gitu kan Apaan sih gitu kan Yang datang kesini Mungkin ada yang Pengen datang Karena pengen memahami Ya wajar Karena emang ini tempat untuk belajar gitu Untuk bisa saling berbagi gitu Dan harapannya nanti dari sini Orang mulai mengerti Oh blockchain itu apa gitu Dan Nantinya Jelas Manfaatnya apa gitu Oke Ini kan Apakah terjadi gitu kan Rasanya saya gak perlu bahas nih Apa sih itu blockchain Karena nanti kita akan banyak Bahas blockchain di sesi-sesi berikutnya gitu ya Tapi intinya adalah Blockchain adalah Teknologi Yang bisa dimanfaatkan Untuk berbagai macam kebaikan Dan blockchain itu Bukan sekedar bitcoin That's the point Terus kemudian Bisa digunakan untuk apa saja Macam-macam Untuk finansial bisa Agriculture bisa Healthcare bisa Di public sector juga ada Retail Untuk telko Maupun untuk media Untuk yang kesenian Jadi Use case-nya banyak sekali Coba kita lihat disini Ini kalau banyak bicara Case yang terjadi Kebetulan yang menggarap Bukan dari Indonesia ya Tapi dari luar Tapi case-nya ada di Indonesia Jadi pernah tahu Siapa pengekspor ikan tuna terbesar di dunia Sebelumnya Klaimnya itu adalah Thailand Ternyata Setelah kita telusuri Track and trace Sampai ujungnya Kita bisa menandai Ikan tuna itu ada dari mana Ternyata ikan tuna itu Kebanyakan dari Indonesia Ini salah satu contoh saja Bahwa blockchain itu bisa memberikan Satu manfaat Dan nanti akan banyak dibahas Untuk yang berikutnya Jadi Ini kita mulai dari Mulai dari nelayan Petani Dan segala macam Dan satu lagi Yang menarik Bicara blockchain Gak bisa lepas juga Dengan bicara Namanya Saya mungkin bisa sebut Namanya token ekonomi Jadi muncul Satu model Ekonomi baru Model bisnis baru Dimana kita bisa menimbulkan Satu kreasi-kreasi Satu inovasi-inovasi Yang berbasis Dengan token ini Ya tentunya Sekarang fasenya Banyak yang Menampilkan Ataupun mengenalkan Tentang banyaknya Apa Yang mulai sekarang Mulainya dari exchanger Oke gitu Terus nanti ada yang mulai Masuk disana Untuk menyajikan Oh saya punya token ini Segala macam Tapi kita lihat Nanti ke depan Akan muncul Kreasi-kreasi baru Disinilah Kita mulai Harus mengerti Sebenernya Mana sih yang ini Itu yang baik Mana yang bener Karena juga gak semuanya Oke juga ya Nah kita Supaya tahu Seperti apa Harus kita pelajari Bahwa Ini inisiatifnya Memang Masuk akal Ini inisiatifnya oke Yang membawa siapa Terus Memang ahli gak disitu Dan kalau saya melihatnya Dari creativity Ini membuka Banyak hal baru Yang sebelumnya Mungkin tidak mungkin terjadi Bayangin misalnya Kalau umannya saya Mau Apa Jadi Penyanyi Terus kemudian Saya pengen Setiap hasil karya saya Setiap saya nyanyi Ataupun Karya saya diputar Di tempat lain Saya bisa mendapatkan sesuatu Sekarang yang terjadi Kita melalui jenjang Proses yang panjang Nah dengan Dan nanti munculnya Satu sistem di blockchain Memungkinkan kita Untuk bisa Kita Istilahnya Saya mendapatkan Royalty nya Sebagai artis Saya bisa mendapatkan manfaat Ini Satu hal yang baru Ada lagi nanti Case yang dibicarakan Petani Petani itu Sekarang kita Ngeliatnya Dia ngasilin apa Misalnya padi gitu ya Produksi padinya Tapi ternyata Dia bisa kontribusi juga Untuk memberikan data Kapan data Pertanian itu Harus mulai ditanam Terus kemudian Kapan Apa namanya Bibit yang bagus itu Ditanam di daerah mana Itu bisa dilakukan secara Apa Kontribusi bersama gitu Dan yang menariknya Yang tadinya Petani disini Hanya jadi Apa istilahnya Objeknya saja Mereka juga bisa jadi bagian Yang ekosistem ini Yang mendapatkan manfaat Jadi Banyak sekali Luas sekali Yang bisa kita kembangkan Disini Dan Saya rasa Ini jadi jawaban kita Gitu kan Ini ya Apa sih Biggest questionsnya gitu Bagaimana use case-use case yang tadi Itu segera bisa diimplementasikan Dan Kita bisa Apa istilahnya Membuat Namanya nelayan Petani Segala macam Untuk yang ada di Indonesia ini Jadi sesuatu yang lebih baik lagi Jadi Blockchain For the greater good Dan Gimana caranya kita bisa Mewujudkan hal tersebut Kita mesti bangun ekosistem ini bersama Ada yang Dari sisi pemerintah Ada yang dari sisi Akademi Ada yang dari sisi bisnis Kemudian disini ada Ada pemain-pemain Ada industri Ada player-player Ada Macam-macam disini Mulai dari industri ICT Sampai juga Blockchain provider Ataupun Blockchain teknologi Yang ada disini Hadir Yang nanti Akan Bisa Saling berbagi Dan Bisa memberikan Ide nya Untuk sama-sama Kita kolaborasikan Sehingga Kita punya sesuatu Yang bisa kita Implementasikan Dan ini menjadi Satu manfaat Untuk kita semua Oke Jadi Kembali Saya kembalikan bahwa Harapan saya Dari sini Bahwa akhirnya kita akan Orang mulai paham Kemudian Adopsi Mulai diadopsi secara Masal Dan terakhir bahwa Mengubah Banyak aspek kehidupan Tentunya dalam sisi positif Tidak dari sisi negatif ya Untuk yang gini nya Oke Hari ini kita ada Sepuluh Pembicaraan Tadi sudah disampaikan Dan ada dua panel Let's enjoy the talk Let's collaborate Please kita saling berkenalan Untuk semuanya Dan Kita bangun Blockchain Untuk Kebaikan kita semua Salam Dan Selamat siang Jogja Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih